selamat menikmati selamat pagi selamat pagi saya agak gerog harusnya Pak Ragin disini tapi karena yang dibahas adalah milenial jadi mohon apa Direktur jadi kan kita mau bahas soal sektor pertanian ya sebagai salah satu potensi lapangan pekerjaan bagi milenial nah kita mencatat bahwa Banten termasuk 10 besar daerah yang penyumbang paling terbesar di Indonesia dan kemarin juga kita mencatat ada data bahwa ada milenial yang mulai tumbuh di sektor pertanian nah sebagai ketua intani akan melihatnya seperti apa prospek termasuk potensi pertanian terutama buat milenial oke Kang Yadi ini sangat menarik sekali saya pertama mengapresiasi kabar Banten dan kabar Banten TV untuk mengangkat diskusi ini tentang bagaimana peluang milenial untuk memanfaatkan atau mengembangkan sektor pertanian termasuk penyerapan lapangan kerjaan nah saya mungkin akan memulai dari kondisi saat ini COVID-19 jadi kita sudah hampir 11 bulan efektifnya dilanda COVID-19 dan yang terjadi sejak Maret ini ini telah memporak-porandakan tata atau sistem atau bisnis atau kegiatan ekonomi nasional beberapa sektor pertanian jatuh ya semua sektor jatuh gitu kan pertumbuhan ekonomi nasional itu minus pada Juni lalu minus di atas 5% walaupun Oktober sudah sedikit membaik minusnya menjadi sekitar 3% nah dari sekian sektor ekonomi hanya satu sektor yang tumbuh signifikan yang lainnya turun itu adalah sektor pertanian sektor perikanan dan peternakan jadi pertanian dalam arti luas satu sektor lainnya yang tumbuh adalah sektor telekomunikasi karena memang dengan pandemi kan semua ya serba online online virtual tapi tumbuhnya kecil hanya 1-2% masih kalah dengan pertanian sementara sektor pertanian tumbuhnya 16, sekian persen ini sangat luar biasa sektor lainnya manufaktur sektor-sektor lain turun drastis nah inilah sebenarnya satu momentum ada sektor ada industri ada bidang usaha ada bidang kegiatan yang yang tahan terhadap krisis apapun ya kan karena dia adalah kebutuhan pokok ya yaitu pertanian nah inilah untuk para miner ini satu peluang besar nah kenapa ekonomi Indonesia di tengah krisis sedang terjadi yang sekarang memasuki sebelah sebulan ini sektor pertanian tetap eksis dan malah tumbuh tinggi karena apa pertama adalah kebutuhan dasar ya kedua ketergantungan kita terhadap produk impor ini menjadi berkurang dan nyaris hilang gitu kan nah impor-impor produk pertanian produk pangan yang sebelumnya dilakukan oleh negara kita selama pandemi relatif makin berkurang secara signifikan kenapa karena negara-negara eksportir kita yang ke kita pun seperti Thailand India dan Vietnam dia menahan kebutuhan bahan pangannya tidak diekspor karena mereka mementingkan sadangan nasionalnya apalagi organisasi pertanian dunia FAO memprediksi akan terjadi kelangkaan pangan di tengah pandemi ini nah Indonesia justru bagaimana bisa memanfaatkan situasi ini menjadi momentum untuk kebangkitan pertanian nasional dan kita ada negara agraris dulu ya kita negara agraris negara yang mendapat oh masih kan ya negara yang mendapat anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala negara yang diberi iklim tropis yang sinar matahari dan malamnya seimbang gitu kan kedua kita punya hutan yang begitu luas kita punya tanah yang subur kita punya laut yang luas kita punya pantai kita punya semuanya itu kan apapun yang ditanam di kita hidup termasuk hewan apapun yang ditanam di kita bisa hidup nah bagaimana ini kita optimalkan dengan 267 juta penduduk Indonesia pun adalah pasar yang paling besar betul kita ini negara keempat terbesar di dunia yang sebenarnya ini harus menjadi momentum kita gak usah berpikir dulu keluar ekspor kita fokus aja untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan produk-produk nasional kita prihatin melihat sekarang di rumah-rumah sebelum pandemi ya makan buahnya makan jeruknya yang diimpor dari asing dan bangga gitu kan petanya gambar peta negara lain makan berasnya juga yang diimpor dari asing sayurannya sama gitu kan nah sekarang bagaimana kita terutama para milenial memanfaatkan ini sebagai momentum itu nah untuk sektor pertanian ini kalangan milenial juga perlu memahami tidak hanya tugasnya mencangkul ya selama ini kan memang kalau kita lihat apa premnya begitu ya bahwa bertani itu menyangkul cek orang Sunda malaladok itu ya mungkin salah satu esawa jadi kalau kita bicara sektor pertanian itu ekosistem pertanian itu banyak sektor pertama di faktor input input itu kan sebenarnya mulai dari pembenihan artinya kita bisa menyiapkan benih ya itu kemudian kita bisa menyiapkan pupuk itu faktor input kemudian faktor budidaya budidaya memang harus turun ke lapangan tapi dengan sekarang sebenarnya banyak teknologi yang bisa juga melibatkan milenial baik secara tradisional maupun dengan teknologi modern dan kalau pun secara tradisional ini adalah hal yang menarik sebetulnya karena pertanian Indonesia dikembangkan melalui karifat lokal itu di budidaya nah disitu ada teknologinya juga namanya bioteknologi bagaimana misalnya kalau kita bisa menjadikan buah yang diproduksi oleh budidaya yang ditanam bisa lebih besar ukurannya bisa sama rasanya bisa sama gitu kan dengan teknologi ini semuanya bisa artinya dari teknologi juga kita gak ketinggalan ya gak ketinggalan kita punya IPB dan kita punya kampus-kampus yang punya fakultas pertanian ada juga yang belajar otodidak nah itu di budidaya nah di budidaya bertani bukan hanya sekedar menanam padi tetapi banyak sekarang bahkan sampai ke bunga-bunga yang sekarang lagi rame monster janda bolong gitu kan atau bunga-bunga lainnya ini juga adalah satu produk dari turunan atau bagian dari sektor ketanian gitu kan nah di berikutnya setelah kita memproduksi iya itu kan kemudian ada lagi di tahapan kalau tadi produksi disebutnya itu adalah on farming jadi budidaya itu ada di tahapan berikutnya of farming of farming itu apa kalau kita sudah memproduksi misalnya padi ada lapangan usaha baru yang bisa diciptakan oleh para milenial para pemuda para pengusaha-pengusaha yang startup gitu ya startup gitu kan adalah membangun alat pengering raya jadi kalau kita padi misalnya contohnya kalau kita jemur nunggu matahari apalagi hujan begini susah banget dua minggu berkering kalau di musim hujan kan sebetulnya jadi artinya ini juga mengundang kreatifitas anak muda ya iya pengering pengering bisa dibuat dengan cara tradisional menggunakan apa matahari matahari butuh waktu lama tapi kita dipercepat misalnya dengan menggunakan bahan bakar dari biomasa dari sampah-sampah dari jerami dari apa berarti turunannya juga banyak bisa mengelola sampah segala macam bisa juga yang dengan teknologi sekarang udah ada vertical dryer yang memang disitu sudah otomatis dan kita harus mengeringkan padi itu harus mencapai 14% gitu kan nah itu baru bisa disimpan untuk waktu lama dan juga bisa diproduksi menjadi beras menjadi dengan kualitas yang premium nah kalau sementara kalau Akang tadi menjelaskan begitu detail artinya kan sudah sudah ada yang melaksanakan sudah ada yang melaksanakan tapi memang ini harus digencarkan sekarang itu justru sebagian yang menangkap peluang itu adalah usaha-usaha besar yang punya pabrik beras yang besar pabrik-pabrik beras kecil yang di masyarakat seringkali juga gak punya dryer gak punya alat pengering dia hanya menawarkan jasa giling iya padahal kalau terintegrasi permasalahan salah satu kenapa kualitas padi petani misalnya harganya murah kemudian kualitas berasnya kurang begitu bagus itu adalah karena proses produksinya pasal produksi yang perlu ditangani dengan baik salah satunya di pengeringan nah setelah pengeringan kita masuk ke processing yang namanya rice milling pengolahan beras itu kan kalau orang-orang kita nyebutnya huler dulu itu kan nah heller itu merek serasal produk sebenarnya ini juga satu peluang usaha sebetulnya dan ini udah banyak banyaknya apa heller-heller tradisional yang belum bisa memecah beras menjadi beras yang tingkat premium gitu ya jajat sosoknya sampai premium masih pecah-pecah pecahannya masih banyak nah ini kan peluang juga sebetulnya untuk generasi muda berkolaborasi dengan masyarakat setempat bagaimana ini nah setelah jadi beras apa yang harus dilakukan saat ini kan salah satunya jual ke pasar oke ini sudah berjalan tapi dengan ada teknologi informasi dan digital yang berkembang anak-anak muda bisa mengemas beras itu jual online jual lewat digital kalau kita jual beras ke perusahaan-perusahaan besar atau kita supply misalnya ke bulog atau ke industri itu keuntungannya per kilo itu paling 100-200 rupiah tapi kalau dikemas menjadi beras 5 kiloan 10 kiloan 2,5 kiloan itu kan dijual online 1 kilo bisa untung 1.000 sampai 2.000 rupiah nah ini kan sesuatu yang sangat menarik menjual 1 beras pak 50 kilo sudah bisa untung kalau misalnya 2.000 udah 100.000 ya kan ini angka-angka yang menarik nah ini tidak ada peluang peluang bisnis betul nah di tengah pandemi covid peluang ini sangat besar karena apa masyarakat lebih banyak tinggal di rumah menghindari datang ke tempat berkumpul banyak makannya banyak kita tawarkan kita kirim sampai ke rumah ditambah upus kirim buat mereka nggak ada masalah jadi pandemi juga ada berkahnya ada berkahnya jadi kita juga ada yang sering bikin produk kemasan itu bukan anak muda gubernur itu harus diapresiasi jadi langkah yang sangat positif yang memang dibagi yang muda betul nah bagaimana anak muda ini bisa menangkap peluang ini jadi saat ini memang kita akuin PHK di mana-mana ya kan publikasinya itu kan lebih dari hampir 10 jutaan ya yang terkena PHK pabrik terhenti banyak yang terhenti ada yang berhenti lapangan pekerjaan susah lapangan pekerjaan susah jadi PNS terbatas jadi PNS terbatas gitu kan peluang apa yang bisa dilakukan sektor pertanian kita kembali ke pola pikir lama basic need kebutuhan dasar yaitu sandang pangan papan nah yang paling utama adalah sandang pangan pangan nomor utama nah tadi bilang bahwa ini lebih banyak yang memanfaatkannya adalah usaha besar nah kenapa usaha kecil apa ada soal terpasangan modal atau lalu upaya apa intani misalnya dalam memfasilitasi seperti apa iya jadi yang kami melakukan mapping ya pemetaan kenapa para petani kurang sejahtera kenapa anak muda tidak tertarik terhadap sektor pertanian kenapa di industri hilir pertanian tidak banyak UMKM yang mengelola industri usaha-usaha besar yang banyak nah sebenarnya ini adalah pertama adalah mindset kita mengubah mindset kalau kita bicara sektor pertanian bukan hanya budidaya budidaya hanya salah satu ya kan tapi pasca panen ini adalah satu opportunity untuk bisnis yang sangat besar kalau kita bicara aspek ekonomi nah kedua ada juga yang menyatakan modalnya sulit kalau saya karena memang saya praktisi juga di lapangan artinya sehari-hari juga kita praktisi di kegiatan bisnis itu modal bukanlah satu-satunya permasalahan yang utama itu adalah keinginan kreativitas dan inovasi pertama interestnya dulu gitu kan jadi kalau ada 3i gitu ya satu adalah interest gitu kan kedua inovasinya gitu kan 2i satunya kreativitas kreativiti nah bagaimana ini bisa dijadikan satu model kalau kita misalnya belum mampu untuk membeli beras dan membuat kemasannya bisa kan kita dengan berjualan dulu online kerjasama dengan produsen yang sudah mengemas kita jadi reseller dulu kumpulkan database pembeli sebanyak mungkin kalau pembelinya sudah banyak berikutnya adalah kita berpikir kita memproduksi sendiri gitu ya kan kalau itu tanpa modal sebetulnya kalau udah ada pembeli mereka bayar cash apalagi di online ada juga yang COD ya itu pun kan sebetulnya enggak lama dikirim langsung beda dengan korporasi yang bisa dibayar 45 hari nah kalau ada pembeli banyak modal akan nyamperin perbankan akan mau memberikan modal kalau ada pembeli mitra kerja investor akan mau juga tertarik kalau memang ada pasarnya jadi kita balik jadi kita jangan nyari modal dulu kita nyari dulu konsepnya kemudian pasarnya kalau pasarnya sudah ada apapun akan nyamperin daging semua itu iya iya ini yang sebetulnya yang harus ini apa dijadikan daya tarik oleh anak-anak muda nah kalau kita bicara modal berapa banyak sih uang negara yang dikucurkan untuk modal sangat banyak dulu ada program PNPN PNPM yang setahunnya bisa berapa 10 atau 11 triliun enggak jadi apa-apa juga itu kan uangnya habis dalam 5 tahun bisa mencapai mungkin 30 atau berapa triliun gitu ya itu subsidi juga banyak di mana-mana termasuk subsidi pupuk subsidi benih tapi apakah ada korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan petani ini yang kemarin disinggung oleh Pak Jokowi apa sih risetnya yang diperoleh untuk bangsa untuk negara artinya bukan riset keuntungan finansial tetapi misalnya produksi pertaniannya meningkat pertaniannya menjadi sejahtera pemberdayaan ekonomi muncul gitu ya jadi mohon maaf nah jadi kalau kita melihat potensi-potensi tadi inilah momentumnya anak muda masuk ke pertanian dan pertanian ini adalah bisnis yang mulia dan kita harus melihat negara-negara besar fundamental ekonominya kuat itu karena sektor pertanian sekarang kalau kita tanya siapakah eksportir kedelai dan jagung terbesar di dunia coba apakah negara Indonesia yang agaris bukan eksportir terbesar jagung dan kedelai itu Amerika Serikat Amerika Serikat dan 90% kedelai yang digunakan untuk tempe masuk ke Indonesia adalah barang impor bayangkan saja tidak sedikit kedelai yang kita impor sekitar 2, sekian juta ya sampai kita harganya tinggi karena tergantungan ya ketika Amerika menahan jadi kalau saya melihat mungkin produsen kedelai di dunia mengkempen ke publik bahwa tempe tahu adalah makanan rakyat makanan murah penuh protein jangan-jangan ini hanya kampanye untuk menyerap pasarnya gitu kan kalau Indonesia yang punya ikan mestinya biasakan konsumsi ikan yang tidak ditanem pun datang ke sungai ikannya ada tinggal dipancingkan apalagi kita nanem gitu kan nah jadi kita harus mulai menggeser potensi yang ada di Indonesia yang menjadikan konsumsi utama produk-produk impor tidak perlu kalau kita memprioritaskan konsumsi utama tepung kenapa kita tidak bikinnya tepung beras jangan tepung terigu yang harus impor gitu kan akhirnya produk makanan dari tepung beras dari tepung singkong kan bisa jadi ada filosofi yang menarik yang saya sering kutip saya kebetulan ikut satu sesi waktu itu kuliah lapangan Fakultas Ekonomi UGM bersama Prof. Gunawan Sumo di Joglotani itu di Tengah Sawah di Jogja nah anak-anak mahasiswa disitu ada semester 3 5 ada 7 juga nah salah satu filosofi yang disampaikan di Joglotani itu adalah jadi catatan kita dan ini anak-anak muda filosofinya sederhana paling sederhananya adalah makan apa yang kita tanam tanam apa yang kita makan ini kan sangat simpel ini makan apa yang kita tanam tanam apa yang kita makan iya iya nah kalau kita ingin makan roti bahan bakunya cari bahan bakunya yang ada di Indonesia ini nanam kagak makan mu nah persoalan di kita adalah makannya terus tanam iya kan kagak nyindir saya ini iya 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 nah jadi filosofi-filosofi kearifat lokal inilah yang sebenarnya harus menjadi satu gaya hidup hidup gitu kan tinggal bagaimana kita mengemas ya bisakah kita membuat mie dari beras sehingga kita tidak perlu mengkonsumsi mie yang dibahan dibuat dari bahan impor iya kan iya 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 sekarang lagi populer misalnya porang betul untuk apa porang itu dibutuhkan oleh negara-negara Jepang dan Korea itu dijadikan mie jadi ramen jadi samyang jadi apa yang dimakan oleh orang Indonesia disini itu kan nah kenapa kita tidak membuat sendiri mie itu atau kita juga mengembangkan produk lokal yang khas jadi kita harus mengubah memang mindset mengubah apa apolah gaya hidup sehingga kita ini akan jauh lebih mandiri kalau seandainya mengoptimalkan komoditas dan produk-produk yang ada di kita itu sendiri dan otomatis perputaran uang akan ada di kita di Indonesia dan pada gilirannya lapangan kerja akan terserap banyak dan pada giliran lainnya adalah membuka lapangan kerja dan usaha ekonomi kita tidak tergantung ekonomi tidak terganggu satu-satunya sekarang di tengah pandemi yang menjadi perhatian dan sorotan banyak negara adalah soal pangan dan pertanian karena ini kebutuhan dasar Indonesia aman selama ini kita kalau kita melihat di berita-berita di publikasi-publikasi atau pernyataan-pernyataan hampir setiap tahun kan Indonesia impor beras karena selalu bilang bahwa beras kita kurang satu setengah sampai dua juta ton per tahun ya kan tapi apa yang terjadi saat pandemi ini konsumsi makan lebih banyak mungkin yang tadinya makannya sekali dua kali sekarang berusaha tiga kali karena apa karena dia ingin daya tahan tubuhnya kuat kita ternyata tidak langkah beras isu daya tahan tubuh juga menjadi daya konsumsi meningkat jadi meningkat jadi saya buncitnya sudah lama selama pandemi badan saya tambah 5 kilo saya sudah 75 kilo sekarang kan bukan karena ketua intanir sebanyak makan tapi kita memang harus menjaga imunitas tubuh olahraga konsumsi yang baik supaya kita terus bisa berkarya bisa produktif di tengah pandemi covid jadi sekarang anak-anak muda tidak lagi bilang bahwa saya nunggu covid selesai baru berbuat sesuatu enggak bagaimana covid ini jadikan peluang kita jangan bicara covid itu selesainya kapan walaupun pemerintah sedang berupaya bagaimana mempercepat penyelesaian covid dengan vaksin misalnya kan itu kan dengan protokol kesehatannya ketat tetapi di tengah kondisi yang sedang covid ini apa yang bisa kita lakukan peluang usaha banyak dan itu semuanya sektor pertanian kita bikin minuman empon-empon kita bikin minuman jahe kita bikin minuman atau makanan sehat sambil otok bahkan sampai ke kapsul kelor ya kan itu semuanya bisa menjadi makanan suplemen yang dapat peningkatan daya tahan tubuh jadi pandemi itu sebetulnya peluang ya peluang nah kan kalau kita bicara tentang potensi pertanian termasuk di Banten misalnya ketika bergeser katakanlah kalau Pak Direktur bilangnya generasi kolonial katanya jadi orang tua itu bisa jadi karena mungkin stagnan jenuh kemudian ya nah butuh kreativitas dan inilah mungkin peran anak muda bisa masuk ke situ kali ya untuk memperbarui kemasan segala yang macam nah kalau dilihat dari di lapangan seperti apa anak muda apakah sudah sangat menciptakan hal yang baru atau masih masih rendang ini ada tiga generasi mungkin yang harus kita ini sekarang satu generasi kolonial satunya milenial nah ada yang di tengah-tengah kayak mas Yudia apa nih itu namanya milenior milenior senior milenior ya iya betul-betul transisi itu nah saya kemarin terkait dengan pertanyaan tadi hal yang menarik saya kemarin baru berkunjung ya weekend ke Nusa Tenggara Barat ke Lombok Timur saya bertemu dengan anak muda yang minta ditengokin lahan pertaniannya dia menanam jagung 7.300 hektare 7.300 hektare usianya masih 27 tahun itu kan masih muda yang sebelumnya dia bekerja di sektor pariwisata sekarang industri nya lagi lesu kemudian mengembangkan pertanian kebetulan tertarik ke bidang itu menanam jagung jagung hibrida jagung untuk pakan apakah dia harus nyari lahan beli sendiri 7.300 enggak dia bekerja sama dengan kelompok tani anak-anak muda menjadi pengelolanya mendampingi juga petani kemudian dia kembangkan teknologi apa teknologinya selain cara bercocok tanam dia mengembangkan teknologi pupuk organik cair yang dari bahan-bahan organik natural dikemas dalam botol dan itu menjadi bisnis sendiri ternyata dengan penggunaan pupuk itu hasilnya lebih baik dan biayanya jauh lebih efisien ini di lombok tibur saya lihat persis kemarin hari minggu hari sabtu anak muda itu anak muda masih single artinya ini kerjaan anak muda ada beberapa anak muda yang disitu dia sudah melibatkan sekitar 4.000 petani 4.000 petani 4.000 keluarga bayangkan kalau masing-masing keluarga punya 5 orang berarti ada 20.000 keluarga petani yang punya prospek penghasilan lebih baik dari sebelumnya yang dibantul anak muda itu di Nusa Tenggara yang kami tengokin nah beberapa pekan lalu saya berkunjung ke Jonggol semula saya memang mau mencari lahan-lahan pertanian baik itu kerjasama atau yang bisa kita investasi dan lain-lain tiba-tiba ada satu iklan dia menawarkan kerjasama lahan garapan tapi di bagian berikutnya ada kerjasama investasi untuk talas beneng talas beneng itu adalah talas khas Banten yang saat ini harus dikembangkan kembali ini khas dari Gunung Karang ini talas beneng nah talas beneng itu itu nama istilah kita ya itu beneng itu bener dan koneng jadi talas itu besar-besar dari bentuknya namanya besar-besar nah itu budidaya talas ini ini masa budidayanya setahun baru panen tetapi tiga bulan sudah bisa menghasilkan uang setiap bulan adalah dari daunnya talas ini daunnya lebar jadi daunnya sudah bisa dipanen kemudian masuk ke pasar ekspor dijadikan bahan rokok herbal wow rokok sehat rokok herbal iya ini ini peluang nah anak-anak yang saya temuin ini usianya baru 20 tahun sekolahnya lulusan SMP sebelumnya buruh pabrik dia berhenti karena covid kemudian dia belajar dari youtube bagaimana mengembangkan komoditas pertanian pilihan komoditas yang menarik dia nanam jahe nanam kencur nanam apa yang ada kaitannya dengan kesehatan dengan covid gitu ya dan belakang dia ngembangin talas beneng sekarang dia sudah punya 22 hektare tanah yang dikelola dan mengelola investasi modal dari para investor yang diajak 1,8 M itu para direktur serius banget nontonnya Pak Kainin mau usaha gak juga ini satu peluang saya berbicara dengan dia untuk memperbesar lagi karena ini anak muda semangat memperbesar skala ekonominya yang dari 22 hektare mungkin bisa sampai 100 hektare misalnya kan itu kan dengan komoditas yang menarik salah satunya di talas beneng tadi nah hal-hal seperti inilah yang sebenarnya justru dilakukan orang di kampung yang saya kesana sinyal hp-nya aja hilang saya harus naik gunung dulu jadi bisa nonton youtube dia ya dia harus ke pinggiran jadi ini jadi saya janjian ke sana saya harus ketemu di pos salah satu obyek wisata kemudian karena gak bisa komunikasi telepon petugas di pos itu kita minta tolong menjemput ke rumahnya bayangkan saja kan ini ada di jonggol dekat ya Bogor lah dekat dengan Banten produknya nah sebenarnya kreativitas itu dia ya kalau kita pendidikan ya SMP ya bukan kita bicara pendidikan harus tinggi enggak tapi bagaimana anak yang kreativitas muda ini punya kreativitas tinggi dan gemauan masih dia anak petani iya tetapi masih petani tradisional gitu kan tapi dia bisa tahu peluang-peluang sekarang oh komoditas ini menarik dia tanam dia gak punya lahan lahannya dia kerjasama dengan yang punya lahan kemudian dia kerjasama investor kemudian lahannya disewa dan dia sebagai pengelola dan di Banten masih banyak lahan luas Pak terutama daerah Paneglang banyak sangat luas Lebak ya Banten kalau saya lihat Pak Gubernur cukup bagus ya konsen terhadap pertanian saya sudah berkunjung juga ke sistem pertanian terpadu di Serang juga yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Pak Agus Tauhin itu Sitandu namanya ya Sitandu disitu adalah demplot-demplot semua komoditas pertanian dan peternakan ini menarik bahkan arah ke depan kami diskusi waktu itu langkah baiknya ini dijadikan agrowisata sehingga ini bisa mengundang anak-anak muda dan keluarga berkunjung dan dia tahu dan merangsang anak muda tanaman poran itu mana cabai itu mana melon itu gimana si tumbuhnya sapi itu gimana cara beternaknya padi itu gimana jangan sampai sekarang di Banten di kota-kota atau di Jakarta anak-anak itu tahu beras tapi dia tidak tahu pohon padi beras dari apa tidak tahu jangan-jangan jangan-jangan jahe juga gak tahu jahe seperti apa gak tahu sekarang sudah jadi minuman enak gitu nah Kang kalau tadi perjalanan ke beberapa daerah lalu kita kaitkan dengan potensi pertanian yang ada di Indonesia nah kalau kemudian milenial bergabung ke situ akan melihatnya prospeknya ke depan seperti apa Indonesia ya jadi di Indonesia ini tantangannya adalah bagaimana kita mampu melakukan regenerasi petani jadi jumlah petani kita menyusut tiap tahun berkurang karena para orang tuanya diikuti dengan menyusut tetak lahannya itu kan di sisi lain lahan pertanian juga menyusut karena banyak ekspansinya pemukiman atau lahan-lahan digunakan dan lain-lain termasuk industri nah sebenarnya disinilah peran anak muda yang kita harapkan di sisi lain untuk menyiasati lahan yang berkurang itu adalah kita melakukan pertama intensifikasi bagaimana dengan teknologi bioteknologi produksi padi bisa nambah dalam satu hektare sekian sehingga kalau lahan berkurang produksi tidak berkurang bahkan lebih nah kedua adalah dengan teknologi yang saat ini juga sedang berkembang dan diminati banyak anak muda urban farming urban farming bertani di lahan sempit di perkotaan juga bisa bertani mulai dari padi sampai sayuran bahkan sekarang bisa dikembangkan lagi akuaponik bisa juga itu ikan bahkan bisa juga di situ beternak sehingga nanti siklus ekosistemnya terbentuk jadi dengan teknologi saat ini kita jangan terjebak bahwa lahan pertanian makin berkurang walaupun kita concern bagaimana lahan pertanian tidak berkurang gitu kan nah ini disuruh peluang-peluang anak muda nah para petani milenial inilah yang sebenarnya harus kita dorong sama-sama dan kita apresiasi yang sukses-sukses di sektor pertanian seperti anak yang dari junggo tadi usianya yang ya masih sangat muda dia udah mempekerjakan berapa orang dia saat ini mempekerjakan 50 orang ada 15 orang yang milenial sisanya adalah para petani ada ibu-ibu ada bapak-bapak tugasnya apa mulai menanam ya kan kemudian membersihkan lahan menyiram panen gitu kan itu kan lapangan kerja itu kan bayangkan saja itu kan dan kita sebenarnya sudah mengundang beberapa milenial ke sini itu memang betul ada yang berhasil banyak yang berhasil pertama misalnya yang ternak kambing sampai dia keluar keluar daerah sampai 10 ribu ekor lalu kemudian si apa namanya didaur ulang kotorannya menjadi pupuk dan dia bikin juga apa semacam apa ya sampai ke bank sampah digital kita sudah undang beberapa rekan kita yang mungkin kalau kita melihat prospek ke depan sangat luar biasa apa yang perlu dilakukan sekarang terutama mendorong anak muda supaya terjun ke pertanian yang pertama tadi bagaimana kita menjadikan pertanian sebagai pilihan dengan pendekatan baru itu kan baik itu dari teknologi maupun bagaimana kita mempakai produk pertanian lebih menarik nah tadi menyinggung soal kambing itu sangat menarik jadi kambing ini saat ini adalah komoditas daging yang belum ada impor ya ini peluang besar untuk kita kembangkan ada captive market yang bisa kita gunakan tahunan itu adalah pasar kurban itu pasti itu sangat besar sekali itu kan dan ada pasar bulanan itu ada tiga satu adalah tukang-tukang sate ada dimana-mana kedua itu ada hotel-restoran cafe memang ada membutuhkan kambing yang akikah ketiga akikah dan ini pasarnya besar kemarin saya rapat untuk wilayah Jawa Barat Jabotabek itu kebutuhan kambing itu sekitar termasuk Banten Banten Jawa Barat tapi yang di pinggirannya itu sekitar 25.000 ekor sebulan untuk tiga sektor tadi ini kan pasar yang besar itu kan produksi kambing kita katanya data akuratnya saya masih cari itu sekitar 3 juta ekor sebulan setahun dan di puncaknya adalah ketika kurban itu sekitar 1 juta ekor nah sisanya adalah kebutuhan bulanan 1% itu sangat-sangat besar nah bagaimana ini bisa dikembangkan kalau kita mengembangkan kambing berarti kita juga bisa memproduksi pupuk organik yang pada gilirannya kita bisa memproduksi pertanian dengan pupuk tersebut kemudian hasil pertanian limbahnya kalau kita bertani jagung limbah batang-batang jagungnya bisa untuk konsumsi lagi kambing nah ini kan sebenarnya jadi efisien itu kan pertanian dan ekosistemnya terbentuk kalau secara spesifik melihat Banten gimana prospektimnya ya Banten ini sebagai wilayah penyangga ibu kota sebetulnya adalah satu wilayah yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor pertanian dan sektor pangan beberapa komoditas yang cocok di Banten itu kan seperti padi jagung buah-buahan bahkan di Banten selatan itu manggis juga banyak ekspor gitu kan dan saya juga dengan pemuda tani dan kostrat juga ada membangun lahan pertanian itu Duren Duren Musangking itu di lahan Mandala Yuda di kostrat itu ada 30 hektare juga hasilnya bagus sekarang mungkin memasuki tahun kedua di lahan lantidur gitu kan itu nah potensinya banyak jadi bagaimana sekarang tinggal generasi muda dan tentu juga peran pemerintah disitu diperlukan memetakan potensi wilayahnya sehingga nanti kalau di Banten sekarang terdiri dari berapa keupatan sekarang 8 8 8 keupatan kalau bisa kita buat sentra-sentra serang itu khasnya itu apa gitu kan kalau di selatan pandai gelang itu apa gitu kan lebak itu apa cocoknya cilegon misalnya apa gitu kan ada kluster pertanian ada kluster pertanian yang menjadi satu uniqueness dan selling point bagi publik bagi orang pasarnya itu besar pasarnya Banten kemana selain untuk memenuhi kebutuhan Banten itu adalah memenuhi kebutuhan Jakarta misalnya provinsi DKI itu kerjasamanya bukan dengan Banten tapi dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara untuk mensuplai padi dari sana ke Jakarta karena apa mungkin di Banten belum siap untuk memenuhi kebutuhan padi untuk konsumsi masyarakat Banten juga masih nyari keluar jadi ini tinggal digerakkan lahan kosong banyak sekali di Banten itu lahan kosong dan kita bagaimana mengoptimalkannya pemerintah itu tinggal memberikan stimulus tapi yang harus dibangun adalah ekosistem itu nah makanya di tengah pandemi covid ini pemerintah harus mendorong dan menyiapkan satu ekosistem gitu ya bagaimana para petani terus berproduksi tapi hasil panennya tetap diserap kalau swasta gak serap pemerintah yang harus menyerap dan pemerintah yang bukan pasar ke tempat lain dan wadahnya banyak dan wadahnya banyak akan cepat dengarkan bahwa Pemprov mau mendirikan bukan mendirikan sudah kali BUMD agrobisnis ya saya sudah dengar jadi kalau saya lihat Pak Gubernur Banten ini cukup bagus ya agresif untuk mengembangkan pertanian dan kami juga ada kerjasama dengan forum Silaturahmi Pondok Pesantren untuk mengembangkan Banten ya FSPP untuk mengembangkan pertanian berbasis pesantren nah salah satu yang dikembangkan kebetulan kami juga sudah berdiri ke pengurusan Intani Banten ini yang bekerjasama adalah bagaimana pesantren menjadi hub kegiatan pertanian masyarakat nah salah satu yang kita kunjungi adalah kemarin pesantren Alkirom ini ada di Pandeglang ini pesantren yang dipimpin oleh Kiai Salman oh iya betul itu kan dia mengelola lahan pertanian semula hanya 1500 meter sekarang sekarang sudah 4,5 hektare dan menggratiskan seluruh santrinya dari hasil pertanian sudah bisa membiayai santri dampaknya luas juga ya dampaknya luas masyarakat sekitar juga bisa mengembangkan hal yang sama kalau kita lihat jumlah pesantren di Banten banyak juga kalau itu semua digerakan betul sangat potensi ya dan nanti jam 2 kami akan silaturahkan dengan Bank Indonesia Banten ya karena Bank Indonesia Banten juga menyampaikan ke kami bahwa dia akan men-support pengembangan horticultura salah satunya di pesantren Alkirom tadi untuk horticultura cabai kayaknya dengan teknologi modern lah nah ini kan ini sangat menarik nah pola yang sama kita duplikasi apalagi apalagi Banten ini kan sebagai pusat pesantren ya mungkin 1000 pesantren atau lebih kalau data FSPP malah ada 4000 nah kalau saya melihat komitmen Pak Gubernur sangat luar biasa saya baca publikasinya pagi ini kemarin memberi bantuan 160 miliar lebih untuk pesantren dan langkah baiknya kalau bantuan-bantuan ini dijadikan sektor produktif yang bisa justru untuk memenuhi kebutuhan pesantren itu sendiri satu pesantren itu kan santrinnya bisa 4000 5000 gitu kan bagaimana santri-santri ini berasnya gak usah beli tapi beras yang diproduksi oleh pesantren makannya gratis sekolahnya gratis ujung-ujungnya nanti kalau memang pesantrennya bisa mengelola bisnis yang basicnya agro misalnya hasil penjualannya itu bisa dimanfaatkan untuk mengcover biaya keberlangsungan kependidikan biaya santri oke saya jadi tertarik pulang kayaknya mau bikin sepertarik nah kan kalau kan juga sekarang kan rame nih terkait dengan apa namanya mudah-mudahan pemda semua melihat ini kemarin kita bukan kita pemda di bantuan sibuk dengan angka pengangguran yang melonjak sementara investasi meningkat kan ada yang gak nyambung lalu muncullah isu soal link and match soal sekolah bagaimana cara bisa nyambung nah sebetulnya ini bisa bisa justru bisa digarap jadi pertama yang tadi saya bilang tadi mindset kita harus diubah ketika kita bicara orang bekerja atau orang berusaha tidak harus selalu ke kantor ke kantor jadi ke sawah itu adalah bekerja jadi kalau sekarang di tengah covid ya di saat pabrik-pabrik industri-industri sedang lesu gitu kan bahkan sebagian PHK salah satu anak-anak muda yang bisa dilakukan kebetulan kan pemdanya punya si tandu tadi sistem pertanian terpadu dimagangkan aja di sana bagaimana mereka bercocok tanam setelah itu selesai magang misalnya satu bulan atau ya sebulan mungkin cukup ya kemudian di kasih stimulus secara kelompok modal untuk mengembangkan komoditas lahannya banyak lahan negara yang kosong bisa kerjasama lahan yang memang dimiliki orang lain lahan-lahan tidur itu ditanemi dan kemudian dibeli lagi oleh BUMD BUMD agro tadi atau dikonekkan dengan pembelinya itu selesai setelah sekali mereka menghasilkan uang anak muda akan senang disitu contohnya yang saya kunjungi yang dijonggol tadi itu luar biasa tanpa difasilitasi pemerintah mereka sudah bisa mengembangkan pertanian secara mandiri itu pelatihan-pelatihan bisa langsung digagas dengan produksi langsung gitu ya langsung bisa dengan produksi lahannya disiapkan dan ada dan agrobisni bisa turun-turun disitu betul nah itu untuk baru satu sektor di satu subsektor dalam sektor pertanian itu di budidaya sektor berikutnya apa di pengolahan di pengemasan tadi di processing itu kan kalau sekarang orang kita mengkonsumsi makanan mie Korea mie Jepang sangat tinggi bisa gak kita membuat mie dari bahan baku yang memang dari kita dan dipopulerkan juga kalau perlu kepala daerah menjadi endoser yang itu mengendos produk lokalnya bagus juga kalau ada mie Banten yang memang dibuat misalnya dari Talas Beneng tadi yang khas Banten gitu kan itu jadi jangan mie ramen ada mie Banten ramen samyang apalagi kan nah kan kalau di luar perutanian itu sebetulnya kan kalau kita melihat misalnya ada beberapa daerah yang menonjol karena jagung kayak Gorontalo misalnya gitu ya beberapa daerah lagi nah kalau melihat mereka itu sebetulnya yang itu seperti apa apakah memang yang apa masyarakat soal katakanlah apa namanya kultur masyarakat atau memang otoritas PMBDA sangat kuat ya pertama kalau lihat Banten secara kultural kan masyarakatnya memang bertani ya tinggal bagaimana pemimpin-pemimpin wilayahnya mulai dari Pak Gubernur terus sama Bupati sama Wali Kota punya visi yang lebih besar untuk menjadikan pertanian sebagai core ekonominya Banten gitu kan kemudian visi ini dikemas dalam satu konsep membangun ekosistem yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir mulai dari persoalan tadi pembedihan bibit sampai ke off-techernya itu harus kita siapkan bukan hanya bicara pembiayaan kita sering terjebak seakan-akan pertanian kita gak berkembang karena gak ada modal modal hanya salah satu sistem karena ketika kita pasarnya ada modal itu jadi gak masalah lagi iya iya kan itu ketika orangnya bisa membuat produk yang layak untuk konsumsi market konsumsi pasar ini kan modal itu akan nyamperin sendiri baik modalnya kemitraan ataupun modalnya perbankan ketika sudah bankable nah anggaran-anggaran pemerintah yang untuk masyarakat sebaiknya digunakan anggaran produktif sehingga membantu masyarakat dapat berkesinambungan manfaatnya jadi gak hanya sekarang dibantu dimakan habis gitu kan jadi bisa jadi dia dikasih stimulus membantu masyarakat membangun komunitas tertentu misalnya talas beneng tadi pemerintah menunjuk mitra untuk jadi off-taker nya talas beneng ini baru panen setahun tapi mulai 3 bulan sudah menghasilkan uang karena daunnya bisa jual gitu kan nah selama 3 bulan kebutuhan pokos hari-harinya di cover pemerintah dengan bantuan-bantuan yang ada sosial atau apa kalau memang masyarakatnya gak mampu tapi setelah 3 bulan dia sudah menghasilkan kan mandiri gitu kan jadi pemerintah akan mampu juga meningkatkan daya beli masyarakat dan juga salah satu strategi untuk pengantasan kemiskinan secara fundamental jadi pengantasan kemiskinan yang hanya sekedar bantuan-bantuan itu kurang begitu efektif gitu kan tapi kalau kita menciptakan satu sistem satu model yang memberikan penghasilan berkesenambungan gitu kan memberikan pekerjaan dan pendapatan berkesenambungan itu akan jauh lebih cepat menyelesaikan kemiskinan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat dan menekan angka pengangguran dan menekan angka pengangguran jadi masalah dengan pengangguran nah ini ada solusinya salah satunya lah mengapa menggerakkan sektor pertanian betul-betul dan anak muda harus bangga ketika bertani dia bilang saya ini pengusaha pengusaha sektor agro gitu itu kan perkenangan saya di pengusaha agro saya disini saya bilang disini sengaja saya pekaus ini saya ini off-taker siapa yang bertani saya ambil kompetitasnya gitu kan nah bagaimana anak-anak muda dilatih untuk ini dia bangga mungkin ada kaus-kaus disininya farmer ada kaus lagi disitunya apa gitu kan saya pernah wawancara ketua intani saya siap bertani gitu tapi jangan siap aja oke ini satu jam yang luar biasa saya tadi sampai gak terlalu banyak bertanya karena mendengar mencuri ini harus ngapain daging semua terima kasih banyak ini banyak yang ini banyak yang gak sempat saya buka karena mudah-mudahan pertanyaan saya terwakili begitu ya dan kita berharap tentu milenial mau apa menggerak terjun ke sektor pertanian dan pertanian di Indonesia terutama di Banten bisa menggeliat dan tidak perlu lagi berkeluh kesah soal pandemi ternyata disana masih justru ada peluang oke terima kasih banyak demikan wawancara khusus saya dengan tamu istiwa hari ini ketua intani sekaligus aset yang diputi staff khusus WAPRES Kang Bagjam Hardika terima kasih banyak debian kan saya mungkin bisa saya hack terima kasih terima kasih banyak sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih